Model itu kayak seperti Batak bilang sambut Iya, kayak sambut Saking banyaknya, beratnya, badannya Banyak ikut badan Tidak menampunglah, bersebudilah dia Membuat sarang seperti laba-laba di kebunan Kau mau diberi bergulung-gulung rambutmu Di saat umurmu semakin menua Betul tidak Betul, Bu Tetapi kau tak menerima dengan penuaanmu Ini sulat tidak baik lagi, aku harus pergi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus salah Terus salah Terus salah Terus salah Terus salah Terus salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur Cahaya ini adalah seorang pensiunan dari Ibu Nur bisa ceritakan apa keluhan yang dirasakan Sehingga akhirnya ibu memutuskan ingin bertemu dengan Pak Bapak 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 Bapak? Hujuan malamak tolo kemarin ketemu dengan sesama orang Bapak 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 Ya, kita ketemu seada orang Sumatera, ini harus komunikasi, harus tuntes nanti yang sekarang, yang saya rasakan, saya ingat Ibu tidak merasa ini sebuah kerohan, tapi agak terganggu dengan keadaan rambut atau bagaimana? Agak terganggu, kalau nanti umur 100 tahun, begitu panjang kan ribet Awalnya rambut dulu panjang, terus pas ngisir nyangkut gitu? Dulu, terus nyangkut langsung, tapi saya ngomel, saya masih kerja, nggak mau gitu-gitu Seolah-olah ibu ngobrol sama rambut ini, habis itu rambutnya berubah jadi kayak, maaf ya, ini ke belakang kita menghadap ke sandal-sandar Jadi ini kayak, modelnya itu kayak seperti, padahal aku bilang sambul Iya, kayak sambul gitu, padahal ibu tidak pernah menyasa, ibu tidak membentuk, menghasperi, tapi maaf ibu, saya pegang maaf ya ibu ya Ini tuh sangat keras, kayak orang dirasta gitu loh Kalau dibilang sambul cantik, sambul langit Iya, cantik ini, saya dulu nyanyik rojok sering dibuat kayak gini, tapi buatnya lama gitu, dan perlu di-esper, perlu di-sasap gitu Iya, mungkin mengundukkan Atau ada kehadiran Oke, kemudian ini, apa namanya, sampai dalam seperti ini ibu? Sampai semuanya ibu, betul-betul aja Makri ibu, memang agak keras kan? Ini kayak, seolah-olah ini kayak sesuatu yang dipasang gitu, satu-satu ya Iya, memang ini semuanya, semuanya, bukan sambungan Bukan sambungan, tapi kamu bisa beranggap terus seperti ini ya Selama berapa orang kamu? Iya, seolah-olah ini, sekarang saya melarik di seolah-olah ini, 8 bulan 8 bulan Baik, ibu boleh menghadap-hadapannya ibu? Ibu bilang sama bapak, saya pengen menguang misteri rambut saya, saya pengen ketemu mata langit Terus bapak gimana responnya? Ya, memang dari 2 bulan itu, terus-terusan kalau saya kerja, di rumah selalu menurutkan hidup, alami mereka Terus ada bulan, ayo kita kayaknya harus ketemu beliau, supaya menyatukan apa, kejelasan lah Supaya kejelasannya lebih, apa yang sebenarnya, apa yang terbaik Terus ibu merasa satu tanah ya, kelahirannya sama dari 5 orang Aceh? Sama Aslinya mana sih, ibu? Batak Tobaan Batak Tobaan Tapi pada dasarnya kan Aceh sama Batak kan, cocok tuh rencong sama sarungnya Oh gitu ya Nah kalau ibu ini sebagai sepuku dengan ibu deket ya, jadi ibu tahu kejadian awal mulanya ibu sampai rambutnya berubah jadi seperti sarung ini? Oh ini kita ceritain Terus terang, memang saya awal mulanya gak ngerti Cuma saya lebih gedein, eh kok rambut ini berubah sih, macem-macem aja, berubah macem-macem aja gitu doang Cuma karena kita memang saling menjalankan perasaan, saya gak nanya, sebelum diceritain di video Oh gitu juga hatimu? Oh gitu Terus terus gitu Ya mungkin ibu berpikir, orang gak kemana-mana, bukan yang mau ke undangan, kenapa rambutnya disanggul gitu ya? Ya enggak, mulanya dia bilang saya bikin rumah, disana mau bikin terapi, pokoknya di atas ku bikin, setelah saya pergi si rumah, saya bikin halat terapi disana, macem-macem lain Ya udah lah terserah, lagian saya bikin, di sana itu maksudnya di rumah, di atasnya ini lantai dua Saya bilang kalau mati gitu, iyalah di atas salurkan lagian, macem-macem aja, lagian kakak makunya anak gini, suka-suka dia lah yang penting dia nyaman, gitu aja saya mikirnya Maaf ibu, gak punya anak atau? Enggak, iya, tapi dulu kita udah pernah terapi ini, terapi, tahun Maksudnya, sempat hamil, tapi ke huburan? Iya, huburan Nanti mungkin ibu juga pengen tau ya, kenapa itu terjadi, yang nanti bisa diontromasi saat di universasi Makanya saya bilang banyak diceritain, karena gak bisa diceritain Nah terus selain itu, ada hal-hal lain yang dirasa kejil gak yang dialami bapak sama ibu? Sebetulnya gini, kalau dia agak bumet, aku kan ngomong, buat apa aku begini rambut, kalau gak ada manfaat Kalau bermanfaat untuk orang pun, aku begini, saya gak manfaat, saya suka gitu, nanti dia adem Jadi kayak bisa komunikasi ya, dia rambut itu ya? Jadi kalau aku bermanfaat, nggak bisa gini-gini, biasa-biasa aja, saya bilang Ya awalnya dari kemarin, pas kenal dengan keluarga orang sesama mata, menceritakan tentang rambut sejarah ini ya Memang beliau bilang, nanti emasnya yang harus lebih sabar ya Bilang ke bapak? Ya, karena nanti ada hal-hal yang lebih terrensip ataupun lebih detail lagi akan gitu Ya artinya itu semua kan? Oh bapak, asli mana? Bumi Oh Jawa, iya iya iya, ibu batal Pak Jawa, anaknya nanti ke Jabat Yuk kan Jawa batal Kemudian apalagi yang dirasakan kanjil Pak? Pak pernah mimpi apa betul ibu anak-anek, pernah gak? Kalau mimpi, pas mau gue hari 2 malam kesini, tapi lucu. Mimpinya pertama, mau sama si bubuk mau ke kampung, tapi kampung-kampung semua di traktor, di alat-alat besar kan. Aku enak aja naik-naik begini, padahal si bubuk begini mau menggini aku gitu loh. Mau menggusur, biar dia enggak tahu gitu. Tapi aku komunikasi sama semua orang yang bawa kontraktor medek. Bisa loncat gampang-gampang. Enggak tahu gimana. Ibu dapat kemudahan ya? Iya, Pak. Kemudahan aku cari si bubuk di mana. Enggak tahu, di mana masalah Cina, tapi enggak tahu, Cina ini pokoknya Sumatera harus lebih kayak gitu. Harus lebih maju. Oh, ada orang ibu atau anak Cina? Iya, mimpinya. Dia bilang begitu ke ibu? Jadi kayak berlomba-lomba, Sumatera harus lebih maju. Kayak gitu-gitu, jadi enggak tahu. Terus waktu ibu tadi kesini, apa yang dirasakan ibu? Eh, senang aja malah. Aku lagi ketemu Mbak Ismi. Karena harapan aku tercapai. Jadi selama ini jujur, pengen mendiskusi bersama yang memahami. Tapi orang semata. Nah itu yang pertama. Kalau yang kemarin kan mendiskusi. Iya, beda kan. Tapi itu pun karena dia ngerti. Itulah kita kemarin diskusi. Tapi kan beda. Iya, iya. Nah jadi, makanya aku langsung bahagia. Kalau enggak kemarin. Karena ibu udah dipanggil tanggap dia satu. Kita udah kesini dulu pikiran. Sudah ingin kesini dari kamu? Udah begitu ngelihat. Ya, orang semata. Orang semata. Ya, gila. Baiklah, kalau begitu biar Pak Lima Panto. Menurut kacamata batin Pak Lima, apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu Nur Cahaya ini? Ini sebenarnya panjang sekali. Mau diurai satu persatu ya. Dari mulai rambut yang menggulung sampai seperti sanggul. Memang yang terlihat saya ini juga seperti perisai sebenarnya. Tentang hanya sanggul. Dulu-dulunya memang bisa untuk berperang juga kan. Karena ini rambut ini sebenarnya bahwa dulu-dulu itu bisa seperti imam. Terasa seperti batu. Nah satu lagi saya melihat ada sosok seperti nenek-nenek tua. Ini mental ibadah ibu. Ada sosok kakek-kakek juga. Yang bersorban putih. Ada sosok kuda putih. Ada sosok gajah putih. Ada sosok makhluk di air. Saya lihat. Kayak ikan. Kayak ikan emas gitu ya. Saya lihat ya. Saya lihat ya. Ada kayak pengeperang begitu. Pegang pedang panjang sekali. Saya lihat ya pakai topi kayak perembata gitu ya. Nah itu ada makhluk itu juga saya lihat. Banyak lagi yang saya sebut satu persatu. Jadi itu memang biasa malu-malu gitu memang malu-malu dari kerajaan biasanya. Iya. Malu dari kerajaan. Dan rata-rata kalau yang begininya memang ada sesilah dari keturunan-keturunan yang para paling noterang gitu ya. Makanya bau juga berbentuk di Islam itu kayak kritisannya ya. Kritisannya dan orang sana bilang itu kuaka ya. Kuaka. 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 Kalau yang di rumah beliau ada apa kalemah? Ya itu malu-malu itu. Itu sebenarnya di rumah itu? Sama. Sama. Gimana ya memang udah menyatu dalam darah saya lihat. Membentuk perspektif. Tadi kan beberapa kali ini ciba-ciba sedih gitu malu-malu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya barusan. Ya sebenarnya udah merasa. Udah merasa sebenarnya. Udah merasa. Udah merasa. Ini pahquet garatan dan pahquet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warmatullahi Wabarakatuh. salam sejahtera untuk semuanya Allahumma suli'ala Muhammad Muhammad kalau boleh tahu dengan siapa ini? saya mahudi bahasa Bata itu? apa tadi? saya mahudi? apa? maudi? maudi maudi mohon maaf bisa bahasa Indonesia kali ini kami yang bergubu kami yang bergubu berdoa kami yang bergubu oh disuruh berdoa oh iya ayatnya berdoa hahaha kami yang baru saya mau aku panggil apa? oh baru baru itu baru baru itu apa nenek-nenek? oh nenek-nenek mana anak? tidak ada mentang-mentang saya nenek saya harus lemak tidak iya ayah mas sebuah alhamdulillah sebuah hahaha ini dia aduh opung baru panggilnya ya? iya iya opung baru ini perempuan pekasak ya iya 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 sama 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 islam juga itu aku banyak ajarannya opung yang saya gunakan selama hidupku mau kenakan gak boleh tinggal jarum harus dibawa berkara padang ditelusuri untuk dibicarakan iya bisa diceritakan opung ini cucunya penasaran opung? iya istipuri 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 suami siapa di belakang? oh ini suaminya ibu eh bukan itu istipuri istipuri oh iya jadi opung kamu itulah maksudku tapi ini katanya opung masa suami di belakangmu dia itu imamu iya iya kurang paham dari maksudnya opung berarti selama ini opung suami itu harus di depan iya 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 ini mau diskusi juga opung katanya kan dari kakeknya dulu sesembahannya katanya opung jaman dulu Aduh benar gak lemahnya katanya si Gembira kau itu sebentar tertawa sebentar menangis sebentar tetetwa sebentar menangis iya iya itu kesaharianmu dalam sehari itu kau tertawa menangis tertawa menangis saja kenapa begitu begitu lagi eh jadi kan karakter bernada apa apa karakter berniang begitu kalau usah ini tidak mau pikir lagi karena hidup hidup tinggal dijalani saja Maka itu dan penting itu adalah ibadah dan damia berdoa. Teruslah berdoa bagaimana meminta siapannya dulu. Di sejarah rambut ini pun gimana pun? Bagaimana sejarah rambut pun? Pelajaran itu rambut. Maksudnya pun kalau aku berguna pun jangan usah begini. Tidak boleh, harus pelepas itu. Boleh dipotong itu pun? Dilepas ya pun. Dilepas. Dan biarkan kamu berwarna apa-apa. Enggak boleh dicat. Benar. Semakin berwarna semakin kau disayang Tuhan. Ya ya pun. Kan boleh enggak tebakkan kamu. Alamak. Ibunya mau millennial. Ya kayak anak muda gitu pun. Tenaga boleh mudah. Tapi iman Islammu harus tetap diutamakan. Aku kau bisa sampai disini aku udah lama gak ketemu. Bagaimana sampai disini kau gitu menangis mengharap datang disini lagi. Beginilah cerita. Semua cerita. Semua cerita. Semua cerita. Semua cerita. Semua cerita. Apu laki yang sangat dekat. Aduh panjang cerita. Apu laki sangat dekat. Mimpi bisa tujuh kali semalam. Apu? Apu laki. Suamanya si Apu. Iya. Tapi Apu yang datang mau kasih Apu. Cucunya rindu lho Apu. Iya bagaimana Masa. Apu yang laki-laki datang kau berkode begitu. Bagaimana dia mau seorang pendekan. Memakai kode macam. Mana puluh lah kau. Nah itu lebih mudah diskusi. Biar nanti biasa aja. Normal aja. Mau dipotong takut ya. Tapi kalau nggak dipotong. Kan bisa nggak dipotong. Kalau nggak dipotong gimana? Mana selusinya. Perempuan itu. Tahu tidak. Rambut itu. Makota. Makota. Kata siapa rambut itu Makota. Orang bodoh yang bilang rambut adalah Makota. Makota wanita itu adalah auratnya. Aku mengingatkan kau. Solusinya gimana? Biar biar nggak terganggu aku. Ya nanti dibuka saja. Panjang ini perkaranya. Ceritakan hukum. Secaranya gimana. Aku kan secara kehidupan. Jangan kau tertidur aku cerita. Yang menyebabkan rambut itu begitu tuh. Ada masalah apa? Ada masalah dalam dirinya. Apa masalahnya? Ternyata. Ada masalah. Saking banyaknya. Beratnya. Badannya. Banyak ikut badan. Tidak menampunglah. Bersebudilah dia. Membuat sarang sepertilah belabah di kepala. Itu sosok-sosok itu memang bawaan dari lalu. Buah. Benar sekali. Mana ada. Di lukun. Bangsa kami itu. Pengikut kami itu. Tidak ada yang main-main. Berat. Ini berat. Ini berat. Berat memang. Kayak saya lihat. Ini kok banyak sekali. Dan dia pun sudah sungguh-sungguh sepenuh hati untuk mengetahui. Iya. Dengan senang hati. Rame sekali saya lihat tadi. Ada kuda putih. Ada gajah putih. Ada ikan juga. Di danau. Bagaimana tidak ada ikan Toba? Ada yang bawa pedang. Ikan Toba ikutlah. Maka ku bina ikan mas. Yang putih. Yang merah. Tiba-tiba. Seru pelihara. Ibu bilang tadi ya. Mereka tidak ikan mas. Mereka tidak ikan mas. Yang lebih. Ibu bilang tadi. Ii itu mama. Ia banyak sekali. Kesediahan hati. Yang tidak terungkap. Aku tahu. Ia itu. Ia itu. Ia lepas lawat. Untuk keluarganak. Ia itu pula. Ia itu itu pula. Akulat pula. Untuk memikul semua. Berbanding keluarga. Di kampung. Di tanah. Belahiran. Kebanggaan Semua harta Diberikan Kita punya Harta yang itu Adalah kebaikan dia juga Terus yang menafu Kenapa itu terjadi? Karena Ini memang harus Terlepaskan Karena ini Sudah lama Ini adalah titipan Yang sudah lama Waktu dia masih Anak-anak Terbentuknya baru Januari Yang kau lihat Seorang Mabut itu Dapat Bertubuh tegak Waktu Kenapa Dia Dibuat rambut seperti itu Agar dia tidak Dia tidak diwarnai Kamu putihnya Hmm Sama Sampai Kepuatan dia Dalam diri Hidup Hanyalah Memahakan Kau mempunyai Dalam diri Kau tidak Kau tidak Kau tidak berkumpul Di pantai Dia mau Liru juga Kau itu Ketururan Toku Penyebar agama terbaik Tapi kau Tidak bisa Mengendalikan diri Kau buat Rambutmu Tidak berdaya Tidak berudukan Supaya Kau Menutup Angkat Maafkan Aku Semua Kebaikan Ini Perintah Terhubung Terima kasih Tapi Kenapa Kau tidak Ditubahi Karena dia Itu Pilih Dengan Kekuatan Wobongmu Oh Karena Kau mempunyai Kekuatan Itu Di dalam Tubuhmu Tapi Kau tidak Bisa Mengendalikannya Kau Memutamakan Emosi Dan dunia Dalam hidupmu Memang Kau mempunyai Sesuatu Yang ingin Kau dapatkan Kau tebak Tapi Kau tidak Ingat Kodratmu Siapa Koduru Kau selalu Membanggakan Siapa Kakek Besarmu Itu Tidak Main-main Berat Perkara Ini Ini Nyata Nyata Sekarang Dan Kau orang Yang tertibu Untuk Menyeloporan Agar Kau Menutup Kepalam Itu Ada Rumah Kota Yang Harus Kau Tutup Bukan Kau Umat Sebenarnya Kenapa Bukannya Aku Tidak Mau Ketua Kerubung Tapi Kuih Di Kerubung Itu Pakai Kerubung Mbak Berbusta Tapi Aku Tidak Mau Yang Seperti Itu Berapa Banyak Manus Hidup Di Dunia Ini Manusia Cukup Tah Jari Untuk Menutup Menutup Manusia Tidak Akan Cukup Jari Nabi Alamak Jangan Kau Pikir Omongan Orang Lain Yang Kau Pikir Omongan Perintah Nabi Dan Tuhan Kakekmu Obungmu Bekerja keras Kainnya Itu Untuk Menutupi Rambut Borang Borang Jaman Dulu Itu Terima kasih Kalau pulang ke Medan Bulu aku Pulang Pulang Terima kasih Kakek Ibu Ini Karoma Masa Allah Kau Tahu Kenapa Manusia Itu Diberikan Rambut Oh Manfaatnya Rambut Itu Tidak Kepanasan Benar sekali Kok pinter juga Saat Tidak Kepanasan Ya benar Tidak Kepanasan Tidak Kepanasan Tidak Kediginan Bagaimana Mana Ada Kau Di dalam Ruang Yang Dingin Telapak Kaki Dan Tangan Musayet Terasa Dimana Ada Ubun Terasa Dingin Iya Ya Buna juga Ya Kalau Kepanasan Kan Ubur 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 Gantok Tidak Tidak Jangan Main Main Kau Dengan Helayan Helayan Cabut Cabut Di Dalam tubuh Dari Udung Kepala Sampai Udung Kakimu Ini Alis Alis Untuk Melindungi Supaya Tidak Keringat Itu Jatuh Langsung Ke Bola Mata Semu Itu Ada Manfaat Masuk Kondimu Itu Bermanfaat Untuk Muta Tidur terganggu, gak bisa tidur, gini kerasa Itu tidak seberapa Tapi aku mau berkerudung Ah itulah, jangkap sekali Amin, amin Tapi ini di muka, Pung, biar aku bisa Memang aku udah niak mau berkerudung Bukalah, kau bisa buku-bukanya Nanti diterapi, tapi aku udah niak berkerudung Masa kalau dipotong boleh gak, Pung? Basuh saja dengan air Masa udah lepas nanti kan Itu bisa lepas, itu hanya menempel saja Tenang saja kau Alhamdulillah, terima kasih Selama ini kan ada yang dudukin disitu Jadi kan dia berkeran Tanya untuk apa ya, tadi niatnya Tapi ibu itu memang Tapi bilangnya kayak ini, kakak gembira Nah gak usah didegar itu Kakak gembira, kakak bersedih, terselalah kau Kau punya Tuhan tidak Kau mau percaya siapa Percaya yang benar, makanya dipertumuhkan disini Percaya yang benar Ya sudah cukup itu, kau dengarkan saya Niat baik menyayangimu Agar kau bisa menutup makhluk kamu Alhamdulillah Coba kau baca di Alpuran dan Haris Karena Rasulmu saja rambutnya berwarna Abu-abu Masa kau malu Tidak usah malu lah Semakin berwarna Abu-abu Maka Allah semakin menyayangi Hambanya Menjaga sebaik-baiknya Lebih-lebih lagi Bu Berarti waktunya aku lawan Sakit hati karya Aku santai Aku masih ada Wah itulah Kesedihan itu Masa lalu kau Sudah aku bilang Nakal sekali dia Sekarang aku untuk merasa Dan dia merasakan Semuanya Tapi dia luar biasa Suaminya itu yang harus Batu Dia itu Sahabat Lebih keras dia Dibanding suaminya Tapi sesungguhnya Hatinya sangat lunak Dibalik kerasnya dia Hatinya sangat lunak Tidak tega orangnya Garang-garang itu pun ada orang Iblis seperti itu kan Mau diimbing diarahin Biasanya biarin aja Di dalam dirinya Lidahnya itu Seperti Salah satu Dari kerabat kami Sipah bilah Oh waktu yang pernah dengar itu ya Jangan lagi ucap Aduh ucap yang baik-baik Itu dia selalu Dia itu selalu yakin Dan itu terjadi Aku pun juga kan gitu Kalau gak suka Ucapkan makanya gak maging macam-macam Jadi Kau pun selalu menarik kan Kata-kata kalau ini Karena Itulah Kenapa kau harusnya tahu Bagaimana perjuangan Opumu Tidak main-main Kita meyakini sesuatu Di dalam diri Saja berat Apalagi menanamkan keyakinan Dalam hati Manusia-manusia yang lain Bagaimana Macam mana itu Alamak Kenapa kejadiannya setelah Pensiun opumu Agar dia itu lebih dekat lagi Dengan Tuhannya Oh Karena pada saat dia bekerja Tidak ingat dia Sibuklah dia Tidak ada waktu Tidak ada waktu Semuanya Saja Tidak Tidak ada Masih masih masuk kembali Tapi begitu Ini Tapi Kok tidak lagi Jadi honor Tapi Akan sudah Semua uruan itu nanti datang Jejeki datang Dari setiap perbuatanmu Darang saja tolonglah Khusus orang Sumatera meminta Karena mereka gak punya tim ke Diti kan Tapi begitu rambut ini Atau iya baru gak gitu-gitu Itu makanya kau tutup Kutamu Agar kau itu lebih berharga Untuk dirimu sendiri Di hadapan Tuhanmu Dan nabimu Tapi nanti dibuka aku gak niat berkerudung Karena aura Cakap kau Obu waktu masih dinas kan Sering ngobrol sama rambutnya Terus rambutnya itu merespon Itu siapa yang sebenarnya merespon Aku lah Siapa lagi Lihat saya bawakan badannya Berarti obu kolokannya sama seperti ibu Sama Kepung perempuan Kepung perempuan tinggi Segini Kau tidak tahu wujudku Oh iya Misalnya kepung perempuan Berarti perempuan laki dong Kepung perempuan sehingga Kepung perempuan laki Kepung perempuan laki Kepung perempuan laki Bener Laki Geregatan sekali denganmu Dia ilmi Naka Malu untuk berkerudung Kemalu gak berkerudung Bukannya aku dipuji Malah Dengan didilang Orang lain rajin berkerudung Dan berkerudung Tidak cukup jarimu untuk menutupi mulut-mulut manusia Cuma ada 10 jari, mau pakai kaki jarimu pun juga tidak cukup Jadilah dirimu sendiri, tebarkan kebaikan Jadilah dirimu sendiri dan tebarkan kebaikan Tidak tahu, tapi waktu cerita, waktu bersembunyi dulu nantar makanan Itu yang kurasa tadi, terus aku pun itu Tapi aku rasa itu tidak menghargai Tiba-tiba akhirnya sudah kesuluruhan Assalamualaikum Gagak sekali dia Aku boleh gak ngumpul sama kudaing dulu Boleh lah, aku tinggalkan dulu ke dia Berarti lagi aku datang ke lain Ya nantilah aku datang Jangan aku lagi yang datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kami dengan siapa ya Kami panggil apa nih, panggil Ophung atau panggil apa Aku dari Ompung pulau Aku yang menjaga Ompung pulau Ompung pulau Siapa beliau? Ompung pulau itu siapanya Ibu Nur? Ompung pulau sebuah nama Nama seseorang yang ada di toba Seseorang di toba Ompung pulau Seseorang di toba? Ompung pulau Apa yang kau terima Itu paru rambutmu Balam kedua matamu Kau diberi bergulung-gulung Rambutmu Di saat umurmu Semakin menua Betul tidak Betul Ophung Tetapi kau Seperti Tak menerima Dengan penuaanmu Menerima Ophung Tapi kalau nanti udah tua kan Membunung-bunung begini Sekarang aja kadang-kadang kan Ophung ini Kayak berat Berat mana Dengan dosa-dosa Ya biar perlahan Silahkan kau bandingkan Dulu kau begitu susah Untuk menutup kepalamu Hanya di lidahmu saja Kenapa tidak dari dulu Sebelum bergulung rambutmu Ketika rambutmu bergulung Barulah kau Menutup kepalamu Ophungmu sangat lelah Memberitahumu Tutup auratmu Jaga Kau seorang wanita Bukalah hanya kepada suamimu Jangan kepada orang lain Ophung Ophung Gak udah nih Atau aku gak akan menutup aurat Sesuai imam islam Tapi aku gak mau menutup Kalau sanggup begini nanti Di hari tua juga kan Gak ada juga yang bantuin Bantu apa Kadang-kadang kan sulit tidurnya Terus kalau menggunung terus kan Kurang erot Kenapa baru diberi kempalan seperti itu saja Kau sudah menemukan Kau harus mengetahui Apakah kau seorang muslim Ya Pung Dulu Pung terus terang Bukannya aku menantang jilbab Tapi Ya itu keteluran aku Karena banyak di sekitarku berjilbab Tapi gak bagus perbuatannya Jangan kau salahkan jilbabnya Tapi Salahkanlah perilakunya Banyak kaum muslim yang menjadi penjahat Tetapi Bukan agamanya Yang harus disalahkan Tetapi Perlakunya Seperti kau Tidak mau memakai jilbabmu Ya Pung itu kekurangan aku dulu Jadi aku gak mau kayak orang itu Kayak gitu Itu sama saja kau melebihi dia Terus kejurung lagi Ya ya sana Ya Ya Bersihkan lagi hatimu Ya Malu opomu Memang Di dunia ini Tempatnya kalian Untuk diuji Ya Kau baru diuji Dengan rambutmu Kau sudah berkelu Kesah Bagaimana Jika kau diuji Dengan Kedua matamu Yang tadinya bisa melihat Sampai tidak melihat Karena mata Penuh dengan kemauk sehatan Jaga alisanmu Jaga hatimu Jaga matamu Jaga matamu Jauhi kemaksiatan Hindari semua subat Terima Apa Kenyataan Yang ada dalam dirimu Karena kau adalah Makhluk pilihanmu Karena Beliau Tidak Sembaran Memberi Gulungan Itu Apu Tapi tadi Kataupun Buru bisa dibuka Tapi aku tetap Berhijab Katanya Boleh pun dibantu Panglima katanya Yang Gumpalan 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 Sebuah Kekuatan Yang Tidak Semua Manusia Memiliki Hanya Untuk Manusia Manusia Yang Terpilih Jika Batin Dan Hatimu Seperti Kertas Putih Kau Bisa Seperti Anak Muda Itu Bisa Seperti Panglima Bisa Seperti Panglima Tidak Sama Abang Lama Ini Dengan Izin Allah Hukum Disini Kita Semua Selaturahni Karena Kau Mempunyai Garis Keturunan Yang Tidak Sembaran Mempunyai Agama Yang Sangat Kok Maka Ini Itu Bersihkan Hatimu Iyapun Janganlah Kau Menilai Nilai Iyapun Iyapun Seseorang Biarkan Saja Iyapun Memang Manusia Itu Sangat Pandai Untuk Menilai Seseorang Tetapi Sangatlah Bodoh Untuk Dirinya Sendiri Iyapun Memang Kekeliruan Manusia Iyapun 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 Jangan Lidahmu Harus Dijaga Iyapun Iyapun Jangan Kau Berkata Yang Tidak Baik Untuk Seseorang Iyapun Iyapun Lebih Baik Penuhi Lidahmu Dengan Bersikiran Iyapun Jangan Kau Mencoreng Iyapun Baik Selalu Hurufu Iyapun Begitu Rambutmu Berwarna Tidak Seperti Warna Aslinya Bergulunglah Rambutmu Rambutmu Memutih Rambutmu Biarkan Rambutmu Memutih Rambutmu Rambutmu Memutih Itu Tanda Kita Semakin Dekat Dengan Sang Pencipta Lidahmu Iyapun Dengan Izin Aula Meselek Memang Saya Ingin Bertolak Kekilur Aula Lidahmu Iyapun Dengan Ijin Aula Di Ujur Lanuk Langsung Kul Lidahmu Muncit Si Lovian Sebelum kau mengobati orang lain, obatilah diri kita sendiri. Obatilah hati kita. Kepung. Kenapa ada suatu Kepung? Dia ngadarinya bulan. Mereka menikmati orang lainnya. Mereka menciptakan dirinya lebih baik. Mungkin tidak lalu-lalu diwarnai. Tidak ada kesalahan. Tidak menciptakan dirinya. Namun manusia tempatnya hilang. Tetapi jadikanlah kau hilang. Kesalahan. Jadikan itu guru yang sangat berharga. Ya, Bu. Jangan kau jadikan teman. Mengerti maksudku? Ya, Bu. Sesungguhnya semua kembali ke hati. Ya. Karena di tubuh manusia ada segumpal daging. Hati. Baca darah hitam. Selamatnya Rasulullah itu kan dibuang. Baca darah hitam di hati. Baca darah hitam di hati. Kalau kita kan manusia biasa. Bukan itu berkasih Allah. Ya. Manusia biasa. Maka dari itu. Manusia tak luput dari hilang dan nafsu. Ya. Seperti kau. Buanglah nafsu. Buanglah nafsu duniamu. Buanglah nafsu duniamu. Contohlah leluhurmu. Ya, Bu. Leluhurmu. Okpungmu dulu jauh dari duniawi. Buang semua rasa duniawi. Bersatulah dengan sang penciptamu. Ya, Bu. Kenalilah dirimu. Ya, Bu. Maka kau akan mengenal lebih dekat Tuhan. Ya, Bu. Karena selama ini kau belum mengenali dirimu. Ya, Bu. Masih muda waktu itu. Sekarang udah tua. Harus tua. Tua. Kenapa kau ingin mewarnai rambutmu? Itu pun kesalahan. Kau sudah tak muda lagi. Ya, Bu. Ya, Bu. Maaf, Bu. Kau sudah diberi tanda bahwa kau sudah dekat dengan Tuhan. Amin. Terbanyaklah bekalmu. Ya. Insya Allah, Bu. Untuk ke dunia yang lebih abadi. Insya Allah, Bu. Perbanyaklah berbuat baik. Amin, Ya, Bu. Jangan kau berbanyak menilai seseorang. Ya, Bu. Itu kekurangan. Itu benar. Baiklah. Itu saja. Terima kasih, Bu. Salam sama Bu. Selama Raja, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikum. 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 ya makasih ya hahaha oba 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 apa kabar ee bahasa mereka jadi begitu saja ingat sesuatu di masa lalumu sesosok yang memang dia itu luar biasa yang kau hanya banyak dan banyak tapi kau lihat ilmunya pajanglah dia di dalam dirimu dan kau perbuatlah sesuatu lakukan apa yang dia lakukan agar orang melihatmu seperti diri ini sudah tidak baik lagi aku harus pergi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya oke kita akan langsung melakukan terapi terhadap ibu nurjaya ibu kita masuk ke dalam dirimu selamat ibu selamat di terapi matanya lihat kepang rumah sambil cikir ya berileksi assalamualaikum terima kasih 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 ini adalah air yang sudah didoakan bang lima ramuan jeruk perut yang sudah mengandung doa untuk melemburkan energi ligati yang ada di ibu dan untuk membuat rambut itu Insya Allah akan kembali normal Kita masukkan dulu ke dalam ngetah Ibu sudah melakukan terapi Sudah mandi air doa Dan tadi Pangliman mendapatkan petunjuk Untuk menghubung ting ngerabit ibu Ibu gimana ikhlas? Mau dihubung ting? Kami sudah datang ke sini Tidak ada Pangliman gimana tadi petunjuknya? Tiba-tiba memang ada di tanam Ada yang mengatakan Terus harus di potong Terus harus di tanam Oke bismillah ya bu Siap ya Mencari Benar-benar ya? Kayak kawat ya? Kayak kawat ya keras? Mencari, belum main-main ya Tidak ada di tanam Ini teman-teman yang terumur Ini teman-teman yang terumur Ini beneran gak ada sambungan Kalau memang konde sambung Biasa berapa nyanggul Ini ada peniti Penyambung ini gak ada Ini bener-bener Asli di dalam Ini saya takut banget Takut kena ke kulit kepalanya yang baik Dan ini bukti Tuh Ini beneran Orang teman yang datang ke rumah Dibilang pakai konde Siap ya terakhir nih bu? Ya Alhamdulillah Sudah lepas lagi Alhamdulillah Dibuat ya Alhamdulillah Ini juga tepat-tapur ya Separangan ini guntingnya Gak ada izin dari sono Bisa keserupan Ini kalau udah izin dari leluhur Itu bisa keserupan Seperti opuinnya beliau Juga menyala Kalau salah Ini guntingnya nyala Pakai listrik gitu Pernah mencoba motor Pernah Bukan Orang teman cukur Ini tiba-tiba langsung begini ya bu Kaget dong ibu Enggak karena Udah ada jaman dulu Gak akan aku seperti itu Ya Alhamdulillah Sobat mata langit Ibu sudah Digunting Rambutnya Dan Arhan Pak Liman Tadi harus menyiapkan Kain putih Ini sudah seperti ini Terus gimana nanti Pak Liman? Nanti tinggal Di kubur Di tanam Nanti di kubur Dibawa kembali pulang Ya Semuanya Ya Semuanya Nanti insya Allah Di sini Semuanya akan lebih baik Ya Tunya Amin Gimana kesan-kesannya ibu? Papa dan diri ibu Siapa yang mau cerita dulu? Wah aku Alhamdulillah pertama Sebelum pesan ke sini Baru pertama nonton Hati kecilku itu Akan kita selaturahmi Nah setelah disampai disitu Saya udah bahagia Nah setelah tadi semua Dengan terapi Ada suatu hal tadi Waktu dimandiin Apa rasanya? Kayak tenggelam Tenggelam di tengah lautan gitu? Benar kan Gak bisa berenang Bocahnya aja tadi kayaknya Menjepotan Wajah Selatana sebelepotan Tapi kalau waktu di terapi Dikap gitu Seolah-olah Ini nikmatin aja gitu Tahu tadi aku berisik Ya Allah Allah Gitu kan Sambil kebayang Kalau yang Allah itu Sampai ke Mekah Gini kan Lihat dalam mati aku Amin Amin Kayak tampang sendiri ya Rasanya Perasaanku Terus setelah Di putih ramitnya Selamat tinggal Sekarang apa rasanya? Alhamdulillah Tenang Semoga seterusnya tenang Dan kita selaturahminya Bukan hanya disini Jadi saudara kita ibu ya? Amin Saudara Menurut aku kebosan Allah itu nyata Karena dari dulu diskusi Harus yang sesama Iman Dari Sumatera Di hijab Allah Ini sudah sebuah jawaban dari doa ibu ya? Di hijab Alhamdulillah Selamat tinggal Assalamualaikum Ini panggilan seluruh ini makhluk hati itu maksudnya ya sudah lah, gue sudah selesai waktu saya pergi, karena amanah yang memang dikhawatirkan keturunan orang yang soleh itu terjaga. Saya yang pula sampaikan untuk amanah yang baik-baiklah baik-baiklah terima kasih kau bisa melepaskan semua lebih sahat orang tua-orang tua dulu. Sudah tenang, karena semua menjadi sempurna, walaupun tidak ada sempurna tapi ini bagian kewajiban untuk meliputi, meliputi kewajiban seorang muslim. Aku perlu dikasih pesan ujian besar dan bermanfaat, sulit bagiku menyampaikannya aku terhadap. . . . . Walaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Walaikum warahmatullahi